Gaya head-on, kerap tampil modis, sosok Rian Wartia istri Andre Taulani, ternyata punya bisnis fashion. Berikut fakta dari Rian Wartia Trigina, wanita yang kini digugat cerai oleh suami bernama Andre Taulani. Mencuatnya kabar perceraian rumah tangga Andre Taulani, membuat sosok Rian Wartia Trigina yang merupakan seorang pebisnis fashion banyak disorot. Rian Wartia yang diketahui memiliki bisnis fashion ini sangat jarang terlihat bersama di tengah kesibukan Andre Taulani sebagai seorang selebritis. Kabar ini pun sontak membuat sosok Rian sebagai istri bayak mendapat sorotan. Pasalnya, perempuan berdarah minang ini cukup jarang tampil bersama dengan sang suami. Meskipun demikian, Rian sapaan akrabnya cukup aktif di media sosial yakni Instagram. Dikutip dari Instagram pribadinya dengan akun at Ery Taulani, Rian memiliki 418 ribu pengikut di Instagram. La sering membagikan momen-momen kesehariannya dan gaya hidupnya yang glamor serta tampil modis dengan menenteng barang brande tas. Rian juga disebut tergabung dalam geng sosialita yang anggotanya terdiri dari para pengusaha dan artis ternama. Ternyata selain menjadi ibu rumah tangga, Erin juga mengelola bisnis fashion dengan brand bernama Sarein Indonesia. Sehingga gaya berbusananya yang modis inilah sering menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ternyata, Rian Wartia sudah digugat cerai talak oleh Andre Taulani sejak April tahun 2024 lalu. Bahkan terkabar, sejumlah tahapan sudah dilakukan oleh Andre Taulani dan Rian Wartia termasuk mediasi. Akan tetapi, kini pernikahan yang sudah dijalani selama 18 tahun tersebut justru berada di ujung tanduk isu perceraian TET sebut dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa. Yang menyebut bahwa Andreas Taulani atau Andre Taulani sudah melayangkan gugatan cerai sejak April tahun 2024. Memang benar dia itu, Andre Taulani, mengajukan permohonan talak terhadap istrinya Rian Wartia, kata Humas Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Tiga Raksa pun menyebutkan jika tidak bisa menyebutkan apa alasan dari Andre yang diam-diam menggugat cerai sang istri. Itu juga tak bisa disampaikan, yang jelas sudah melalui tahapan-tahapan termasuk mediasi, imbuhnya.